Protokol Antisipasi Penanganan Pengelolaan Kesehatan COVID-19 Sampai detik ini, dunia sedang menghadapi bencana non-alam, Virus Disease 2019, atau COVID-19. Di Indonesia, setiap elemen masyarakat saling bekerjasama untuk memutus rantai penularan virus tersebut. Salah satu yang dilakukan PLN adalah menetapkan Protokol Antisipasi Penanganan Pengelolaan Kesehatan COVID-19. Pihak PLN melakukan pendampingan khusus terhadap para pegawai atau keluarga yang terinfeksi atau memiliki gejala klinis yang mengacu kepada COVID-19, seperti demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, batuk, flu, atau sakit tenggorokan, sesak nafas, dan kesulitan bernafas. Diharapkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter poliklinik atau rumah sakit yang dilanggan, memberitahukan informasi secara jujur kepada pengelola kesehatan pusat atau unit tentang riwayat sebelumnya, pernah memiliki riwayat ke luar negeri, khususnya negara terdampak, atau pernah melakukan kontak langsung dengan pihak yang positif COVID-19. Pegawai akan mendapatkan surat rujukan pendampingan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang dilanggan. Jangan lupa untuk menginformasikan kondisi kesehatannya kepada pengelola kesehatan unit. Apabila hasil pemeriksaan pegawai dinyatakan sebagai ODP, orang dalam pemantauan, atau PDP, pasien dalam pengawasan, maka pegawai harus menjalani perawatan lanjutan sesuai anjuran dokter dan rekomendasi rumah sakit. Dalam hal pendamping kesehatan, para pegawai akan didampingi oleh pengelola kesehatan unit dan dokter PLN. Pendamping kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pegawai ditangani dengan baik, sesuai prosedur fasilitas kesehatan, serta memonitor perkembangan kondisi kesehatan pegawai dan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu tes darah, pemeriksaan radiologi, dan konsultasi dokter spesialis. Untuk pengelola kesehatan memiliki tugas-tugas antara lain, mempersiapkan proses administrasi. Jika diperlukan, unit membuat surat rujukan dengan penjamin perusahaan kepada rumah sakit yang dilanggan atau bukan yang dilanggan. Bagi pegawai yang berada di luar kantor, jika diperlukan pemeriksaan kesehatan lanjutan, maka pengelola kesehatan wajib memberikan surat rujukan serta dapat melalui skema penggantian biaya atau reimburse. Menghubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk menginformasikan adanya pegawai PLN yang akan memeriksakan diri. Menghubungi PIC penyedia kesehatan untuk mengantarkan pegawai yang berada di lingkungan kantor ke fasilitas kesehatan terdekat. Melaporkan kondisi kesehatan pegawai PDP COVID-19 ke pengelola kesehatan kantor pusat secara berkala. Membuat daftar nomor telepon rumah sakit langganan. Rumah sakit rujukan beserta PIC yang bisa dihubungi yang terdapat di wilayah kerja masing-masing unit. Menunjuk pengelola kesehatan unit di bawah kendali bidang administrasi SDM dan pejabat K3L sebagai PIC dan pendamping bagi pegawai dalam penanganan COVID-19. Bekerjasama dengan pejabat K3L berkewajiban untuk melakukan monitoring secara periodik melalui fasilitas WA, telepon atau video untuk mengetahui perkembangan kondisi kesehatan pegawai. Bagi para pegawai yang mengalami gejala klinis dan berada di lingkungan kantor, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan menggunakan kendaraan atau ambulans yang difasilitasi oleh kantor serta didampingi oleh pengemudi minimal 2 orang yang dilengkapi alat kesehatan standar seperti masker, hand sanitizer, dan sarung tangan. Pengemudi yang membawa kendaraan juga dipantau kesehatannya dalam waktu 3-5 hari. Jika pengemudi mengalami gejala klinis, pengemudi wajib menjalani pemeriksaan dini. Kendaraan khusus setiap selesai digunakan harus dibersihkan dan disemprot dengan cairan disinfektan. Mari kita sama-sama memutus rantai penularan COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.